Ketua non-aktif KPK Firly Bahuri menyatakan untuk mundur dari jabatannya sebagai pimpinan lembaga antirasuah pada Kamis, 21 Desember 2023. Dalam pernyataannya, Firly memilih tak melanjutkan masa jabatannya hingga 20 Desember 2024. Firly pun mengaku sudah menyerahkan surat permohonan kepada istana dan menunggu keputusan Presiden Jokowi Dodo, Jokowi. Pengunduran diri Firly ini dilakukannya di tengah perkara yang dijalaninya, yakni dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo dan pelanggaran etik. Namun selama 4 tahun kepemimpinan Firly, tercatat ada sejumlah kontroversi yang dilakukannya. Seperti pada September 2020 lalu saat dirinya bergaya hidup mewah dengan menyewa helikopter untuk perjalanan pribadi dari Palembang ke Batu Raja, Sumatera Selatan. Firly pun dilaporkan ke Dewas KPK dan dinyatakan melanggar etik. Namun sanksi Firly kala itu hanya teguran tertulis. Kemudian pada November 2022, Firly bertemu dengan pihak berperkara yakni mantan Gubernur Papua Lukas NMB. Firly rela datang jauh-jauh dari Jakarta menuju Jayapura. Namun KPK menyatakan tindakan Firly tak melanggar etik dengan alasan kedatangannya dalam rangka pemeriksaan terhadap Lukas. Lima bulan berselang, Firly diadukan ke Dewas KPK terkait pemberhentian Brigjen Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Tak hanya itu, Firly juga diduga terlibat pembocoran dokumen menyerupai hasil penyelidikan dugaan korupsi tunjangan kinerja di Kementerian ESDM. Firly juga dilaporkan ke Dewas KPK karena diduga melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, menaikkan penanganan kasus Formula E ke tahap penyelidikan. Terakhir, kasus yang tengah jadi sorotan yakni dugaan pemerasan terhadap SEL. Bahkan Firly pun menjadi tersangka dalam kasus ini. Bukti yang memperkuat kasus ini adalah pertemuannya dengan SEL di lapangan bulu tangkis. Dalam sidang bugatan praperadilannya, Kubu Firly mengklaim SEL datang sendiri tanpa mengadakan perjanjian.